Kekuatan Militer Dari sekian banyaknya negara yang punya kekuatan militer mumpuni, Indonesia juga termasuk negara yang tidak bisa dianggap enteng. Meski tidak terlalu tertinggal dari Indonesia, namun Australia juga punya kekuatan militer yang mumpuni. Oke, kita lihat dulu perbandingan kedua negara ini jika dilihat dari data yang dirilis Global Firepower. Semakin mendekati angka 0,000, maka kekuatan negara tersebut semakin besar. Indonesia saat ini memiliki indeks kekuatan 0,2251. Skor ini berhasil membuat Indonesia bisa menduduki posisi ke-15 dunia. Sedangkan negara tetangga Australia masih berada di posisi 17 dunia dengan indeks kekuatan mencapai 0,2377. Selanjutnya mari kita lihat seberapa banyak jumlah personil yang dimiliki Indonesia dan Australia. Indonesia tercatat memiliki jumlah personil TNI mencapai 400 ribu personil aktif, sedangkan Australia tertinggal jauh dan hanya memiliki 59 ribu personil aktif. Indonesia juga memiliki 400 ribu personil cadangan, sedangkan Australia lagi-lagi tertinggal dan hanya memiliki 20 ribu personil cadangan. Selain itu Indonesia juga mempunyai 280 ribu personil paramiliter, sedangkan Australia tidak ada sama sekali. Tapi banyaknya jumlah personil juga didukung oleh banyaknya jumlah penduduk tiap negara. Negara kita bahkan menjadi peringkat keempat dunia dengan penduduk terpadat. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa, sedangkan Australia hanya 25,7 juta jiwa. Hmm, sangat jauh ya perbandingannya. Jadi jangan bangga dulu kalau Indonesia bisa punya personil tentara yang banyak. Unggul dalam jumlah personil dan indeks kekuatan, selanjutnya mari kita lihat seperti apa perbandingan jumlah armada tempur yang dimiliki kedua negara. Apakah Indonesia masih akan lebih unggul dari Australia dari jumlah armada tempur laut, darat, dan udara? Berikut kita bahas satu persatu. Di sektor darat, kekuatan armada tempur Indonesia ditopang oleh 300 ribu personil Angkatan Darat atau TNI-AD. Sedangkan Australia memiliki 28.568 personil aktif dan 14.662 personil cadangan. Indonesia hanya memiliki 1.089 unit kendaraan lapis baja. Sedangkan Australia jauh mengungguli. Dengan jumlah kendaraan lapis baja sebanyak 2.040 unit. Australia juga memiliki 75 unit artileri medan. Sedangkan Indonesia memiliki 37 unit artileri gerak dan 37 unit artileri swagerak. Indonesia kali ini juga lebih unggul dibanding Australia dalam segi kepemilikan tank. Australia tertinggal jauh dan hanya memiliki 59 unit. Sedangkan Indonesia memiliki 468 unit tank. Selain armada tempur darat, Indonesia dan Australia juga memiliki armada tempur di sektor laut. Ini untuk menjaga wilayah maritim kedua negara. TNI Angkatan Laut Indonesia memiliki 74.000 personil aktif dan 534 personil cadangan. Sedangkan Tentara Angkatan Laut Australia berjumlah 14.215 personil tetap dan 8.493 personil cadangan. Di sektor laut, Indonesia memiliki sekitar 296 armada di antaranya 4 unit kapal selam dan 7 unit kapal fregant. Sementara Australia hanya memiliki setidaknya 46 armada laut yang terdiri dari 6 unit kapal selam dan 8 unit kapal fregant. Indonesia juga memiliki 181 unit kapal patroli yang jelas meninggalkan Australia yang hanya memiliki 12 unit kapal patroli. Selain itu, Indonesia juga memiliki 24 unit kapal korfit dan 11 main warfare. Sedangkan Australia hanya memiliki 4 unit main warfare, sedangkan untuk kapal korfit, Australia belum memiliki sama sekali. Sektor laut Australia juga didukung oleh armada lain seperti 2 helo carriers, serta 3 unit kapal destroyers yang tidak dimiliki Indonesia. Jadi bisa dipastikan Indonesia masih unggul ya. Kalau di sektor darat dan laut, Indonesia masih unggul, di sektor udara sebenarnya Indonesia juga masih unggul. Hanya saja, kepemilikan atas armada udara ini Indonesia dan Australia hampir sama jumlanya. Total armada udara yang dimiliki Indonesia berjumlah 445 unit. Ini terdiri dari 41 unit pesawat tempur. Sedangkan Australia memiliki total armada tempur sebanyak 430 unit, dan terdiri dari 72 unit pesawat tempur. Dalam hal jumlah pesawat tempur, Australia jelas mengunggul Indonesia. Begitu juga dengan jumlah pesawat serang, Indonesia hanya memiliki 23 unit saja. Sedangkan Australia memiliki 37 unit. Selanjutnya, Indonesia memiliki 66 unit pesawat angkutan, sedangkan Australia hanya 38 unit saja. Indonesia juga memiliki 126 pesawat latih, sedangkan Australia hanya 113 unit saja. Untuk pesawat misi khusus, Indonesia juga masih kalah dengan Australia yang memiliki 31 unit. Sedangkan Indonesia hanya punya 17 unit saja. Untuk kepemilikan helikopter, Australia juga masih kalah karena baru memiliki 133 unit. Sedangkan Indonesia sudah memiliki 172 unit. Untuk helikopter serang, Indonesia kalah dari Australia. Indonesia hanya punya 15 unit saja, sedangkan Australia punya 25 unit. Selain unggul di kepemilikan armada, kekuatan militer Indonesia dan Australia juga unggul karena ditopang oleh sumber daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Australia juga memiliki potensi yang cukup besar. Mengingat luas benua Australia adalah 8.945.000 km persegi, maka sumber daya alam yang dimiliki juga berlimpah. Contohnya saja, Australia memiliki kekayaan mineral. Australia juga kaya akan deposit biji emas, besi dan juga uranium. Komoditas biji besi dan batu bara inilah yang menjadi ekspor utama dan penopang kekuatan ekonomi Australia. Selain itu, Australia juga merupakan benua pemilik gas alam cair atau LNG terbesar ketiga dunia setelah Qatar dan Malaysia. Sementara itu Indonesia yang terkenal dengan sumber daya alam berupa minyak bumi, tambang serta emas. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam berupa hutan. Ini membuat Indonesia menjadi negara dengan penyumbang oksigen terbanyak di dunia. Indonesia jadi dikenal sebagai paru-paru bumi dan letaknya ada di Kalimantan. Berbeda dengan Indonesia, Australia justru tidak memiliki sumber daya alam berupa hutan yang luas. Tak hanya sumber daya alam minyak bumi dan hutan, Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor kelautan. Ini terbukti dari potensi ikan laut Indonesia yang bisa mencapai 6 juta ton per tahunnya.